Terima kasih 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 Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Selamat beribadah Terima kasih 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 Bapak Bapak sentuh hatiku Bapak sentuh hatiku Bapak Bapak ajar ku mengerti Bapak Betapa ku mencintai Betapa ku mencintai Mencintai Bapak ku mencintai Bapak ku mencintai Bapak ku mencintai Sentuh hatiku Bapak sentuh hatiku Bapak sentuh hatiku Bapak sentuh hatiku Mengerti Sebuah kasih Yang selalu Memberi Bagai Air mengalir Yang tiada Pernah berhenti Bapak sentuh hatiku Bapak Sentuh hatiku Ubah hidupku Menjadi yang baru Bagai Emas yang murni Kau membentuk Berjana hatiku Bapak Ajar ku mengerti Sebuah kasih Yang selalu Memberi Bagai Air mengalir Yang tiada Pernah berhenti Bagai Bagai Air mengalir Yang tiada Yang tiada Pernah berhenti Terima kasih 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 Gitu Tapi gimana Aku mau merasa Serenang Mau merasa cukup Kalau sepedaku rusak Kecuali Aku bisa nabung Aku bisa nabung Nabung terus beli Sepeda baru Tapi tabunganku Belum Cukup Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Hari ini Hari ini kita mau Hari ini kita mau belajar tentang orang-orang yang selalu mengingat Ingat masa lalunya dan terlalu mengharapkan apa yang ada di masa depan Apa yang nggak dia miliki Lalu Orang ini harus belajar Bersyukur Atau merasa cukup Dengan apa yang dimiliki sekarang Kayak Kak Andes Wapun Semedanya rusak lagi Kak Andes punya Kaki Dengan punya kaki Kak Andes masih bisa jalan Tidak harus selalu mengandalkan sepeda Karena sebesar jalan Pergi ke Doko Buat melihat Sepeda Yang Kakak Incer Wuhuhu Yuk yuk Kita pergi Halo adik-adik Hari ini Kita punya kisah Alkitab tentang Rasa Cukup Sayangnya Ini adalah salah satu contoh Dari beberapa orang yang tidak terlalu puas Tapi penting bagi kita Untuk melihat apa yang terjadi Agar kita Tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang mereka lakukan Kita mengambil kisah umat Tuhan Orang Israel Bangsa Israel Bangsa Israel telah hidup sebagai budak di Mesir Sejak ratusan tahun Tapi Tuhan sudah melakukan mujizat untuk menyelamatkan mereka dari Mesir Tuhan benar-benar memisahkan perairan laut merah Dan membelahnya menjadi dua Umat Tuhan akhirnya bebas adik-adik Dan Tuhan memimpin mereka ke tanah yang baru Yang disiapkan hanya untuk mereka Tapi Itu tidak butuh waktu lama Untuk nyanyian dan perayaan mereka Berubah menjadi keluh kesah mereka Adik-adik Umat Tuhan mengeluh kepada Musa Bahwa mereka berharap Bahwa mereka kembali ke Mesir Dan berkatalah umat Tuhan kepada Musa dan Harun Ah Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir Ketika kami duduk menghadapi Kuali dan daging dan makanan roti Sebab Kamu membawa kami keluar ke padang burun Untuk membunuh semua umat ini Dengan kelaparan Nah adik-adik Kadang-kadang tahu Tampaknya sangat aneh ya Mereka mau kembali ke Mesir Tempat dimana mereka mau menjadi budak Tuhan tahu bahwa mereka lapar Tapi Tuhan juga Punya rencana yang baik Untuk menyediakan Makanan bagi mereka Lalu berbicaralah Tuhan kepada Musa demikian Sesungguhnya Aku akan menurunkan dari langit Hujan roti bagimu Maka bangsa itu Akan keluar Dan membungut tiap-tiap hari Sebanyak yang kau perlu untuk sehari Lalu adik-adik Lalu adik-adik Musa dan Harun Memanggil orang-orang itu Untuk memberitahu mereka Apa yang Tuhan katakan Sementara Harun sedang berbicara Orang-orang itu melihat ke arah padang burun Dan mereka dapat melihat kemuliaan Tuhan di sana Adik-adik ketika itu juga Tuhan berbicara kepada Musa Tuhan berbicara seperti ini Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel Katakanlah kepada mereka Pada waktu sejak Kamu akan memakan daging Dan pada waktu pagi Kamu akan kenyang makan roti Maka kamu akan mengetahui Bahwa akulah Tuhan Nah adik-adik Tuhan berbicara seperti itu kepada Musa Malam itu Banyak sekali burung puyuh datang Dan memenuhi perkemahan Burung puyuh adalah Sejenis burung yang bisa mereka makan Seperti ayam yang kecil Tidak hanya itu adik-adik Tanah di sekitar perkemahan Diselimuti oleh embun Atau seperti tetesan air Tapi pada saat ubun mengering Serpihan putih-putih itu Mulai muncul Musa mulai memberitahu kepada orang-orang Bahwa itu adalah roti Yang diberikan Tuhan kepada mereka Untuk dimakan Ia terasa manis seperti madu Orang-orang menyebutnya Manah Adik-adik bisa katakan Manah Ya Manah Nah adik-adik Tapi Beberapa orang mengalami kesulitan Untuk merasa cukup Mereka tidak menaati Tuhan Dan mencoba menyimpan Sisa makanan sampai hari berikutnya Namun adik-adik Itu tidak ada gunanya bagi mereka Kenapa Karena Dalam semalam Mana itu Dipenuhi dengan belatung Seperti casin kecil itu loh Nah adik-adik Selama orang Israel tinggal di padang gurun Tuhan terus memberi Mana segar kepada mereka Di pagi hari Dan Tuhan mengizinkan Untuk mengumpulkan mereka dua kali lipat di pagi hari Di hari keenam Sehingga mereka dapat beristirahat di hari ketujuh Dan begitulah mereka mendapat cukup makanan Di setiap hari Luar biasa bukan Tuhan kita Nah adik-adik Dalam perjalanan bangsa Israel ke Tanah Perjanjian Lagi-lagi Orang Israel sampai di suatu tempat Yang bernama Rafidim Mereka mempunyai banyak mana Tapi mereka tidak memiliki cukup air untuk minum Bisakah adik-adik menebak apa yang mereka lakukan lagi? Ya Mereka mulai merengut dan mengeluh lagi Mereka berkata Berikan aku Berikan aku air Supaya aku dapat minum Berikan aku air Supaya aku dapat minum Orang-orang Mengeluh Kepada Musa Mereka berkata Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir ini Untuk membunuh kami Anak-anak kami Dan ternak kami Dengan kehausan Nah adik-adik Bisakah adik-adik percaya itu? Padahal Tuhan Sedang memimpin bangsa Israel Ke negeri yang baru Dan membantu mereka di setiap langkah mereka Mereka terus melihat Dan melihat keadaan di Mesir Orang-orang menjadi sangat marah Sehingga mereka hampir siap mengambil batu ke arah Musa Untuk mereka memparkan Lalu Musa berseru lagi kepada Tuhan Dan saat itu juga Tuhan menjawab Berjalanlah di depan bangsa itu Dan bawalah beserta engkau Beberapa orang dari antara para tua-tua Israel Bawalah juga di tanganmu Tongkat yang dipakai Untuk membukul sungai ini Dan pergilah Maka aku akan berdiri di sana Di depanmu Di atas gunung batu di Horek Haruslah kau pukul gunung batu itu Dan dari dalamnya Akan keluar air Sehingga bangsa itu Dapat menginumnya Nah adik-adik Lalu Musa melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Lalu dia membukul batu itu dengan tongkat Waktu dia pukul batu itu Benar saja adik-adik Air itu keluar Nah adik-adik Berkali-kali Tuhan menunjukkan Bahwa dia akan menjaga orang Israel Tuhan menuntut mereka Kepada kebebasan Dan menjanjikan kepada mereka Tanah yang baru untuk mereka tinggali Dan Tuhan telah memberi Kepada mereka semua Yang dibutuhkan mereka sepanjang jalan Tetapi Tetap saja Orang Israel berharap Mereka bisa kembali dalam keadaan semula Di Mesir Keadaannya tahu Ini sulit dipercaya Kita melihat kisah mereka Dan berpikir Mengapa mereka tidak puas Keadaannya dipikir Itu karena mereka Tidak memperhatikan Apa yang Tuhan lakukan Dalam hidup mereka saat itu juga Mereka Rupa mempercaya Tuhan Bahwa Tuhan selalu bekerja Untuk kebaikan mereka Jika kita tidak hati-hati Bisa terjadi pada kita juga Kita bisa kehilangan Semua hal baik yang Tuhan lakukan dalam hidup kita Jadi Mari kita merasa cukup Dan percaya kepada Tuhan Dari cerita hari ini Kita belajar ya Ternyata Walaupun bangsa Israel sudah Di Bebaskan sama Tuhan kan Dari Mesir Tapi Bangsa Israel ternyata Gak begitu Saja mudah Senang Bahkan mereka mengeluh ya Adik-adik Mereka mengeluh tentang apa yang dirasakan sekarang Aku tersiksa Di Padanggurun Panas Padahal Tuhan mengasih mereka Mencukupkan segala Apa yang mereka miliki Tuhan hanya menguji Kesetiaan mereka Mungkin kita masih muda ya Kita bisa berkata Mereka kok bisa gitu Mereka kok bisa Mereka 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 Saatnya aktivitas Di aktivitas kali ini Kita akan mencari 10 hal yang hilang Dari gambar sebelumnya Yuk bantu yuk 3, 2, 1 Langsung ketemu Pompaban yang warna merah hilang Oh iya bener Apalagi, apalagi Kerahnya papa kelunturan Iya jadi putih ya Oke 2 Di atas Apa yang mana Itu sih ventilasi udara Ventilasi udaranya tinggal 1 Mungkin ketutupan Waktu renovasi kali ya Oke Apa apa Di bawah ventilasi Oh rakayunya Hilang yang paling atas Luar biasa Hah Ada yang tutup botol Tutup botol Ah bener Tutup botol olinya Hilang 1 tuh Keren kalian Itu udah dapet 5 loh Wah 5 lagi 5 lagi Waduh Apa Apa Hah Di belakang papa Oh iya bener Ban mobilnya ada di belakang papa Hilang Oke Apalagi adik Udah mulai Makin sulit nih ya Box Kotak Itu kotaknya masih ada Yang besi Oh Yang di belakang Ah itu sih Kardus Bener juga Yang lempit di belakang Gak gitu keliatan Bener 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 Kardusnya hilang Mana lagi nih Mana 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 Clownya dimana ya Tadi papa udah Yang di belakang udah Mungkin di sepeda Atau di adiknya Bener Ijeli loh hebat Kantongnya yang adiknya Hilang Keren Bener bener Di sepeda Stiker stripnya hilang Garisnya Wah Kalian ini ya Detail banget ya Kalau udah memperhatikan Pelan-pelan ini Langsung ketemu loh Wow Eh Ngomong-ngomong Kurang satu lagi Ih mana ya Mana ya Kok sulit sih yang kali ini Mana adik-adik Di tangan papa Di tangan papanya Ah Keren banget Bener Ternyata Alatnya Atau kunci bautnya Hilang juga Luar biasa Kita udah bisa Kerja sama Memperhatikan Dan mencari Sepuluh yang hilang Hmm Kalau Kita renungkan ya Sering kali Kita melewatkan Atau melupakan Apa yang kita miliki Padahal setelah kita lebih Mau peduli Dan memperhatikan Ada banyak Yang sudah Kita miliki Dan Tuhan Beri Beri Wah Nggak kerasa Adik-adik ya Udah di penghujung Ibadah Dan kita harus Mengakhirinya Sebelum mengakhiri Kandes mau ngajak Adik-adik Yang belum bergabung Di Kids Altar Yuk Bergabung Kalau ada Saudara Teman Atau bahkan Adik yang masih belum bergabung Juga Ajak dong Minta tolong Cek Di Instagramnya WTC Kids Nanti ada link Ada formulir Di situ Biar bisa Daftar Dan bergabung Di situ Di Kids Altar Kita bisa Bertumbuh Imannya Bersama-sama Dengan teman Dan kakak Kakak Iya nggak Waduh Yuk Sebelum kita mengakhiri Ibadah hari ini Kita Berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih ya Tuhan Karena Kau sudah memberikan Segala hal yang Baik buat kami ya Tuhan Kau telah melimpahkan ya Tuhan Maafkan kami Kalau kadang kami merasa Merasa tidak cukup ya Tuhan Dengan apa yang kita miliki Bahkan suka berkeluh Kesah Bersumut-sumut Dan kami juga kadang Terlalu mengharapkan Apa yang Tidak kita miliki Atau belum kita miliki Padahal Di saat ini Di sekarang ini Tuhan sudah memberikan Banyak hal yang Luar biasa bagi kami Berikan kami ya Tuhan Sentuh hati kami Lembutkan hati kami Agar kami Selalu mampu Berterima kasih Kepada-Mu ya Tuhan Untuk Setiap hal Yang Tuhan Berikan Berikan bagi kami Terima kasih Buat keluarga kami ya Tuhan Terima kasih Buat orang tua kami ya Tuhan Terima kasih Buat teman Terima kasih Buat talenta Yang Tuhan beri Terima kasih Buat segalanya Tuhan Terima kasih Buat kasih-Mu Tuhan Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih